Intro Penyakit gusi pada kucing yang harus cepat-cepat diobati Penyakit gusi pada kucing atau gingivitis adalah kondisi di mana gusi kucing menjadi merah, bengkak, dan terasa sakit. Gingivitis dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada kucing termasuk kerusakan gigi dan infeksi mulut yang sangat serius. Namun jika kucing mengalami gingivitis, gusi dapat menjadi merah dan juga bengkak. Hal ini dapat menyebabkan gusi terlihat lebih gelap dari warna normalnya dan terasa lebih lembut dan juga basah. Kucing yang mengalami gingivitis juga dapat mengalami sakit saat mengunyah atau memakan makanan. Lalu penyebabnya apa sih sampai terjadi penyakit gusi pada kucing? Jadi gingivitis pada kucing disebabkan oleh penumpukan plak dan juga tartar pada gigi dan gusi kucing. Plak adalah lapisan bakteri lunak yang terbentuk di atas gigi. Sedangkan tartar adalah plak yang mengeras menjadi lapisan kalkulus yang lebih tebal dan juga keras. Kedua kondisi ini dapat menyebabkan peradangan pada gusi kucing dan kemudian berkembang menjadi gingivitis. Kucing yang makan makanan yang mengandung gula terlalu tinggi memiliki gigi yang tidak sehat atau tidak mendapatkan perawatan gigi yang cukup lebih rentang terkena gingivitis. Selain itu, kucing yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah atau mengalami stres kronis juga dapat memiliki resiko yang lebih tinggi terkena gingivitis. Dan bagaimana sih cara mencegah penyakit gusi pada kucing? Dan cara mencegah gigi fitis pada kucing dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan gigi dan juga gusi kucing. Membersihkan gigi kucing dengan sikat gigi khusus kucing atau lap kain dapat membantu menghilangkan plak dan juga tartar dari gigi dan juga gusi kucing. Selain itu, memberikan makanan yang mengandung nutrisi yang seimbang dan rendah juga dapat membantu mencegah gingivitis pada kucing kita. Obat yang cocok untuk penyakit gusi pada kucing. Pengobatan untuk gingivitis pada kucing dapat dilakukan dengan menghilangkan plak dan juga tartar dari gigi dan juga gusi kucing. Ini dapat dilakukan dengan membersihkan gigi kucing secara teratur dengan sikat gigi khusus kucing atau lap kain lembut lainnya. Namun, jika gingivitis sudah parah, kucing mungkin memerlukan pembersihan gigi dan juga perawatan gigi yang lebih lanjut dari dokter hewan. Obat-obatan juga dapat digunakan untuk mengobati gingivitis pada kucing. Antibiotik dapat digunakan untuk mengobati infeksi bakteri yang terjadi pada akibat gingivitis. Selain itu, obat meredah nyeri seperti ibuprofen dan juga aspirin juga dapat memberikan membantu mengurangi rasa sakit yang mungkin dialami oleh kucing. Namun, Fauna Squad perlu diingat bahwa pengobatan harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan yang telah berkompeten. Terdapat beberapa jenis obat yang dapat diberikan oleh dokter hewan untuk mengobati gingivitis pada kucing kita. Beberapa jenis obat yang sering digunakan antara lain, yang pertama, antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat yang dapat membantu mengobati infeksi pada gusi kucing. Obat ini bekerja dengan cara membunuh bakteri yang menyebabkan infeksi. Antibiotik yang sering digunakan untuk mengobati gingivitis pada kucing antara lain adalah Almosilin, Selindamisin, dan juga Enprovaksin. Yang kedua, Antiseptik. Antiseptik adalah jenis obat yang dapat membantu membersihkan dan merawat gusi kucing yang terinfeksi. Obat ini dapat membantu membunuh bakteri dan mencegah terjadinya infeksi. Beberapa antiseptik yang sering digunakan untuk mengobati gingivitis pada kucing antara lain adalah Povidonioden, dan juga ada Chlorhexidin. Yang ketiga, Obat Antiplamasi Nostreoid. Obat ini adalah jenis obat yang dapat membantu mengurangi peradangan pada gusi kucing. Obat ini dapat membantu mengurangi rasa sakit dan bengkak pada gusi kucing. Selain obat-obatan tersebut, terdapat juga beberapa jenis suplemen yang dapat diberikan untuk membantu mengobati gingivitis pada kucing. Beberapa suplemen yang sering digunakan antara lain, vitamin C dan juga E, serta asam folat. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan obat-obatan dan suplemen harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan yang telah berkompeten. Jangan memberikan obat atau suplemen kepada kucing tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter hewan. Dalam kesimpulannya, gingivitis pada kucing adalah kondisi yang serius dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada kucing kita. Namun, kondisi ini dapat dicegah dengan menjaga kebersihan gigi dan juga gusi kucing. Jika kucing Forna Squad mengalangi gigivitis, segera konsultasikan dengan dokter hewan untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Perlu diingat bahwa pengobatan harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan yang telah berkompeten dan jangan memberikan obat atau suplemen kepada kucing tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter hewan. Dan untuk Forna Squad di rumah, jangan lupa ya untuk selalu pantengin terus channel Youtubenya Forna Stick untuk dapatkan informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Kalau begitu, kita ketemu di video selanjutnya ya Forna Squad. Sampai jumpa! Sampai jumpa!